Ladies and gentlemen, we have Jocelyn D.T. Sukarno Hatta International Report in Tangerang, Banten. Welcome to Jakarta. Pemain naturalisasi, Sandy Walsh berpotensi debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday saat menghadapi Turkmenistan pada 8 September mendatang. Sandy Walsh sejatinya sudah berstatus WNI sejak akhir tahun 2022. Akan tetapi, ia selalu dinaungi nasib apes ketika ingin debut bersama Garuda. Di piala AFF 2022 lalu, Sandy Walsh tidak dilepaskan oleh klubnya KV Mechelen. Hal ini wajar karena turnamen antarnegara ASEAN bukan agenda resmi FIFA. Lalu ketika FIFA Matchday Maret dan Juni, lagi-lagi back berusia 28 tahun ini ditimpa nasib sial. Pemain kelahiran Brussels ini mengalami cedera. Alhasil mimpi Sandy Walsh untuk bermain di Timnas Indonesia sejak 2017 masih terus tertunda. Nah, kini kesempatan besar menanti Sandy Walsh. Ia masuk dalam panggilan Shin Taeyong untuk melawan Turkmenistan di FIFA Matchday September. Kondisi back kafe Mechelen itu pun sudah pulih dan sehat. Besar kemungkinan ia bakal menjalankan debut bersama Tim Merah Putih. Jelang hal tersebut, Sandy Walsh sangat antusias. Nyatanya ia mengunggah poster pemanggilan Timnas Indonesia dengan memberikan emoji bendera merah putih. Terbaru Sandy Walsh sedang perjalan ke Indonesia melalui Instastory Instagram. Semoga Sandy Walsh tidak mengalami hal buruk atau cedera dalam laga tersebut, sehingga bisa merealisasikan mimpinya untuk debut bersama Timnas Indonesia ketika melawan Turkmenistan 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Shin Taeyong pimpin latihan perdana Timnas Indonesia Senior di Surabaya jelang FIFA Matchday September 2023. Shin Taeyong, pelatih Timnas Indonesia, telah dipastikan akan memimpin sesi latihan perdana Squad Garuda di Surabaya menjelang FIFA Matchday bulan September 2023. Kehadiran Shin Taeyong menjadi sorotan karena jadwal padat yang dihadapinya. Ia harus mengelola Timnas Senior dan Timnas U23 Indonesia yang akan berpartisipasi dalam ajang internasional secara bersamaan. Pertandingan Timnas Senior Indonesia dijadwalkan pada FIFA Matchday September 2023 akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 8 September 2023. Sisi lain, Timnas U23 Indonesia juga akan terlibat dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Solo pada tanggal 6 hingga 12 September mendatang. Dalam menghadapi tantangan jadwal yang padat ini, Shin Taeyong sebelumnya menyatakan bahwa fokusnya akan terbagi pada Timnas U23 Indonesia. Oleh karena itu, untuk Timnas Senior yang akan bermain di Surabaya, Shin Taeyong akan ditemani oleh asisten pelatihnya, Choi Incaul. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan bahwa Shin Taeyong tidak akan melepaskan kendali sepenuhnya. Shin Taeyong dijadwalkan akan memimpin sesi latihan perdana Timnas Indonesia di Surabaya pada tanggal 4 September 2023. Seluruh pemain Timnas Senior diwajibkan berkumpul di TC Surabaya mulai tanggal 4 September tersebut. Sumarji menegaskan, untuk Timnas Senior, kita berkumpul di Surabaya pada tanggal 4. Pada hari pertama, Coach Shin yang akan memimpin sesi latihan. Meski begitu, Shin Taeyong telah menyatakan bahwa fokus utamanya akan tertuju pada Timnas U23 Indonesia, dan ia hanya akan memimpin sesi latihan perdana Timnas Senior di Surabaya serta mendampingi Timnas Senior selama pertandingan. Saya akan lebih fokus pada Timnas U23 Indonesia, kata Shin Taeyong dalam pernyataannya sebelumnya. Mengintip kedalaman lini tengah Timnas Indonesia jelang versus Turbmenistan di FIFA Matchday September 2023. Sebanyak 24 pemain telah masuk daftar pemanggilan Shin Taeyong untuk membela Timnas Indonesia menghadapi ajang FIFA Matchday bulan September 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi laga FIFA Matchday pada 8 September bersuah Turbmenistan. Laga itu rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 24 pemain ini akan berkumpul mulai tanggal 4 September mendatang. Pada pemanggilan ini juga ada pemain-pemain yang saat ini tengah bermain di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Jeongnam Dragons, Sandy Walsh, K.V. Mechelen, Jordi Ahmad, Johor Darulteazim, Shane Patinama, Viking FK, Sadil Ramdhani, Sabah FC. Menariknya, ada tiga pemain yang baru pertama merasakan pemanggilan ke skuad Timnas Indonesia Senior. Mereka adalah Aji Kusuma, Rian Kurnia, dan Wahyu Prasetil. Selain itu ada pula pemain yang melakukan comeback ke Timnas Indonesia. Ada Egi Maulana Fikri, Adam Alis, dan Nade Argawinata yang kembali bisa mendapatkan panggilan ke skuad Garuda. Satu di antara hal yang menarik adalah komposisi lini tengah Timnas Indonesia dalam pemanggilan SD kali ini. Daftar skuad Timnas Indonesia Daftar 24 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Match Day September 2023 Kipar, Nadeo Argawinata, Shahrul Trisna, Reza Arya Pratama Bek, Jordi Ahmad, Asnawi Mangkualam, Fahruddin Arianto, Edo Febrian Shah, Andi Setio, Wahyu Prasetio, Yance Sayuri, Shane Patinama, Sandi Walsh Gelandang, Yaakob Sayuri, Rian Kurnia, Rahmat Irianto, Mark Klopp, Sadil Ramdhani, Egi. Maulana Fikri, Adam Alis, Stefano Lilipali, Riki Kambuaya Penyerang, Dendi Sulistiawan, Aji Kusuma, Dimas Derajat. FIFA Match Day mengulas lima pemain naturalisasi di Timnas Indonesia yang disiapkan menghadapi Turkmenistan. Pelatih Timnas Indonesia Shintayong memanggil sebanyak 24 pemain dalam FIFA Match Day periode September 2023. Garuda akan menghadapi Timnas Turkmenistan di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Surabaya, 8 September 2023. Para pemain ini akan dikumpulkan untuk menjalani pemusatan latihan atau training center, TC, pada Senin, 4 September 2023. Agenda TC digelar di Surabaya, Jawa Timur. Sederat nama yang disertakan dalam laga persahabatan ini merupakan langganan Timnas Indonesia Plus beberapa pemain abroat atau yang berkaryar di luar negeri. Ada pun dari 24 pemain, 5 di antaranya berstatus pemain naturalisasi. Mereka adalah Stefano Janje Lillipali dari Borneo FC, Jordi Amat Mas, Johor Darul Teazim FC, Shine Elian Jai Patinama, Viking FK, Sandy Hennie Walsh, Cafe Mechelen, dan Mark Antony Klok, Persid. Bandung Kehadiran pemain keturunan tentu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Kemampuan serta pengalaman mereka sangat dibutuhkan di squad Garuda. Nama pertama ada Stefano Lillipali. Gelandang serang kelahiran Arhem, Belanda itu total memiliki 29 caps di Timnas Indonesia. Senior kehadiran Jordi Amat membuat lini belakang Timnas Indonesia makin solid. Sejak dinaturalisasi pada November 2022, back kelahiran Spanyol itu langsung jadi andalan di jantung pertahanan Garuda. Bisa dibilang, Jordi merupakan pemain kesayangan Shin Taeyong. Selanjutnya ada Shine Patinama. Sama seperti Jordi Amat, Shine juga berposisi back. Pemain berdarah Belanda itu dikenal sebagai fullback offensive. Dia banyak bermain di kiri pertahanan dan tidak jarang dipasang sebagai gelandang. Shine Patinama mendapatkan caps di Timnas Indonesia Senior ketika berjumpa Argentina di FIFA Matchday edisi Juni 2023. Lepiga. Terima kasih.